Komdis PSSI resmi jatuhkan sanksi kepada Persib, imbas kericuhan supporter. Kemenangan atas Persija Jakarta harus ternodai dengan adanya sanksi dan dendai yang harus diterima Persib Bandung. Berdasarkan hasil sidang tanggal 1 Oktober tahun 2024, Komite Disiplin PSSI menjatuhi hukuman kepada Panitia Penyelenggara Pertandingan Persib yang dinilai tidak mampu menciptakan kondusivitas. Sanksi yang diterima Persib berupa larangan kehadiran supporter di laga kandang hingga paru musim dan denda sebesar 295 juta. Komdis PSSI juga merinci pelanggaran yang terjadi di laga tersebut. Selain munculnya cerawat di sejumlah titik saat pertandingan berlangsung, terjadi juga pelemparan botol dan plastik ke arah lapangan. Pelanggaran lainnya juga menyoroti perilaku buruk penonton yang turun ke lapangan, hingga menyebabkan kerusuhan dan penganiayaan. Atas hal tersebut, Komdis PSSI memutuskan untuk melarang kehadiran supporter di laga kandang Persib hingga paru musim ini. Namun dalam rinciannya dibagi ke dalam dua bagian, yaitu dua kali laga kandang tanpa supporter dan tiga kali laga kandang dengan penutupan tribun timur dan utara. Laga kandang Persib memang menyisakan lima pertandingan lagi. Sehingga larangan adanya penonton tersebut akan terjadi pada pertandingan kontra Persebaya tanggal 18 Oktober, dan Semen Padang tanggal 1 November. Sedangkan pengosongan tribun utara dan selatan di pertandingan kontra Borneo FC tanggal 22 November, Malut United FC tanggal 13 Desember, dan Persita tanggal 22 Desember. Victor Iqbonevo Blunder, begini reaksi Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengakui konsentrasi timnya langsung berantakan usai Blunder yang dilakukan Victor Iqbonevo pada pertandingan kontra Zhejiang FC. Persib tak luk dengan skor 1-0 atas Zhejiang FC dalam lanjutan pertandingan grup FAFC Champions League 2. Bojan Hodak menjelaskan, permainan timnya di laga tersebut sebenarnya sangatlah disiplin dalam meredam laju serangan Zhejiang FC. Hanya saja konsentrasi Persib seketika hancur berantakan setelah Blunder tersebut harus dibayar mahal oleh gol Jin Kowasi. Karena kesalahan individual karena kebobolan gol dan pada akhirnya kami merasa kecewa dengan hasil akhir pertandingan ini, ujar Bojan. Meski kecewa, ia tetap memberi apresiasi anak asuhnya yang sudah bermain secara maksimal. Meski lebih sering mendapat tekanan, namun Persib juga memiliki peluang berbahaya yang diciptakan melalui set-piece dan permainan terbuka. Bahkan di babak pertama, ia mencatat Zhejiang FC hanya memiliki satu peluang berbahaya usai Cheng Jin lolos dari perangkap offside. Sisanya, Zhejiang FC justru kesulitan untuk membongkar pertahanan Persib. Saya rasa kami memainkan pertandingan yang bagus, kecuali satu peluang yang didapat mereka di babak pertama. Saya rasa tidak ada kesempatan berbahaya yang bisa mereka dapat, ujar Bojan kepada awak media. Atas hasil ini ia berharap Persib bisa berbenah dan memaksimalkan peluang yang ada, guna lolos ke fase berikutnya. Tapi secara keseluruhan performa kami bagus dan kami bermain jauh lebih baik dari laga pertama saat melawan Port FC. Tetapi kami juga masih terus menjaga peluang untuk lolos ke fase berikutnya, tutup Bojan. Persib dipastikan kembali gunakan Stadion GBLA di sisa kompetisi Liga 1 2024 per 2025. Persib Bandung dipastikan akan kembali memainkan pertandingan kandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA pada sisa kompetisi Liga 1 musim 2024 per 2025. Seperti dilihat di laman resmi PT Liga 2 Indonesia baru, laga kandang Persib selanjutnya akan digelar di Stadion GBLA yang baru selesai direnovasi. Pertandingan kontra Persebaya Surabaya pada Jumat 18 Oktober 2024, menandai kembalinya Persib ke Stadion GBLA setelah sebelumnya bermarkas di Stadion Sijalak Harupat. Namun sayangnya, momen Persib kembali ngandang di Stadion GBLA akan terasa kurang lengkap karena Maung Bandung mendapat sanksi menggelar laga kandang tanpa penonton. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada Persib larangan menggelar laga dua kali laga kandang tanpa penonton dan tiga laga kandang dengan penonton, tapi harus menutup tribun utara dan selatan sampai putaran pertama Liga 1. Sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI kepada Persib tersebut merupakan imbas dari kericuhan supporter seusai laga kontra Persija Jakarta pada tanggal 23 September lalu. Selain sanksi larangan menggelar laga kandang dengan penonton, Persib juga dijatuhi sanksi denda 295 juta. Di sisa putaran pertama Liga 1, Persib akan melakoni lima laga kandang melawan Persebaya, Semen Padang, Borneo FC, Malut United dan Persita Tangerang.